Guana ini terkenal yang nama itu Jampi Jampi itu suka kabuk-kaburan ya Terus lasak Terus ya bisa kita katakan galak teman-teman Jadi teman-teman Ini galak nih ya Ini galak nih Ini galak juga nih Kita ambil Nah kita akan ambil Ini galak nih Ini kabuk-kaburan Oke Ini tadi kabuk-kaburan teman-teman ya Sebenarnya mudah-mudah kita jinah teman-teman Apalagi ukuran baby kayak gini Teman-teman bisa megang dia Terus taruh dia agak lebih tinggi teman-teman Nah gunanya apa Iguana ini kan teman-teman Merupakan jenis kadal yang ini ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Ratail Bang Boy Woy kalian jangan Aduh Mana klien ini Kandung teman-teman Ini pada demo semua nih Baik-baik dulu Aduh Kacau ini Ini malah lasak nih ya Tetap dulu di atas Biar dia agak Kita tenang ya Oke teman-teman Kali ini Bang Boy mau Memberikan sebuah tips kepada teman-teman Sebelum itu Mungkin ada yang berbeda ya dari Bang Boy ya Ya wajar ya teman-teman ya Kena cuaca lagi panas alhamdulillah Dari sering-seringnya hujan Terus panas ini kebetulan sekali buat iguana berjemur Apalagi buat baby dan si iguana ini Biar kelihatan jalan juga teman-teman Nah oke teman-teman Tak usah lama-lama lagi Di sini Mumi mau berikan tips kepada teman-teman Apa itu tips ya Nah Banyak teman-teman Mumi yang bertanya seperti ini teman-teman Bang Aku baru beli iguana baby baru ngetas Tapi kok galak Bang ya Gimana Bang cara jinakin ya Bang Aku bingung loh Terus ada lagi bertanya seperti ini Bang Aku kan baru ternak iguana Terus aku bingung nih Baby iguananya galak banget Kabur-kaburan lagi Gimana cara ngetasin ya Bang Gimana cara jinakin ya Bang Ada lagi ternak-kiranya seperti ini Bang Aku punya baby iguana ni kata dia Cuma galak banget nih Jampi-jampian kabur-kaburan gitu Gimana Bang cara ngetasinnya Biar iguana itu bisa jinak Nah Jadi teman-teman seperti ini teman-teman ya Contoh iguana baby yang lasak Nah ini Ini baby ya teman-teman Ini lasak loh Tak percaya Ayo langsung kita buka aja nih Kanan ini Dia bakalan jampi Ayo lasak Langsung aja kita lihat Satu dua tiga Nah lihat tuh Kabur-kaburan nih kan Nah lihat Kabur-kaburan dia Ini kalau kita tangkap Gini-gini nih Kabur-kaburan Nah Duduk dulu Biar santai kita Nah tau gak kenapa Baby iguana ini Jampi teman-teman Terus kabur-kaburan Tau gak Alasannya kenapa Jadi teman-teman Ini Ini lagi yang ngacau Oh Katanya dia Pengen Mau masuk Konten Udah lah Sini aja ya Sini-sini Taruh sini aja nih Ini Biar Biar gak ribet Kita ambil dulu ya teman-teman ya Sorry ya teman-teman ya Ini kita taruh aja Dalam-dalam kandang ini Dia mengepoh-ngepoh aja Nah Jadi gak taruh ribet ya Yang dua ini Baik nih Yang duanya ini Baik nih Mau jadi pigulan Oke teman-teman Kita Aduh Oke teman-teman Langsung aja kita lanjut Pembahasan tadi Kenapa baby iguana ini Terkenal yang nama itu Jampi Jampi itu suka kabur-kaburan ya Terus lasak Terus Ya bisa kita kapakan Galak teman-teman Jadi teman-teman Baby iguana ini Sangat-sangat wajar teman-teman Ketika netas Lah Cari masalah lagi Ini Oh Makin aja nih Cuma dua itu yang kalem Oke Ini aja nih yang kalem Yang asik Nah oke kita lanjut lagi Teman-teman Sorry ya Kita mau bikin Kelihatan backgroundnya estetik Malah gagal Oke jadi kita lanjutkan teman-teman Kenapa baby iguana ini Ya galak Jampi Kabur-kaburan Sebenarnya teman-teman Iguana baru netas ini Sangat bagus teman-teman Kalau dia ini Kabur-kaburan setelah netas Kenapa teman-teman Karena dia menandakan Iguana ini sehat teman-teman Dan satu hal lagi teman-teman Teman-teman harus tahu Baby iguana ini Ketika netas Dia mempunyai Sifat Karakter yang Galak Terus suka kabur-kaburan Tanjampi gitu teman-teman Itu wajar teman-teman Dikernakan apa Karena Baby iguana ini Ketika netas Dia mempunyai Naluri Naluri kan Naluri Dia sudah mengetahui Ketika iguana Baby iguana ini netas Dia bakalan dimangsa Nah kenapa seperti itu Karena di luar negeri sana Teman-teman Ketika baby iguana ini netas Jadi Baby iguana ini Jadi Mangsanya predator teman-teman Contoh seperti ular Ular di Daerah sana Dia memakan iguana Apalagi seperti katakadal Seperti burung Dan predator-predator lain Yang memangsa Si baby iguana ini Jadi sangat wajar teman-teman Kalau ketika Baby iguana ini Karakternya itu jampi Terus galak Terus Suka kabur-kaburan Sangat wajar itu Menandakan iguana itu sehat teman-teman Masa iya teman-teman Baby iguana Loyo Lusu Mending beli boneka kan Nah Jadi Pertanyaannya Gimana bang cara Ngatasi baby iguana ini Biar jinat Nah Aman Gimana bang cara Ngatasi baby iguana ini Biar jinat Nah Caranya teman-teman Tips pertama Teman-teman Dari bang boy teman-teman Nah Kita random ya teman-teman Nih lihat Ini semuanya Pada galak semua nih Nih Gak percaya nih Ini kabur-kaburan dia kan Oke kabur-kaburan Jom kita ambil nih Yang mana yang paling galak nih Nah Lihat Hmm 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 Mana yang galak Ini galak nih ya Ini galak nih Ini galak Ini galak juga nih Jom kita ambil Nah kita akan ambil Nah ini kabur-kaburan Oke Ini tadi kabur-kaburan teman-teman ya Sebenarnya mudah Mudah kita jinat teman-teman Apalagi ukuran baby kayak gini teman-teman Cara gimana Ketika teman-teman pegang Jangan dipegang kuat teman-teman Tapi menggunakan perasaan Nah perasaan apa Perasaan sentuhan kita terhadapi iguana teman-teman Nah Kalau kita megangnya Penuh dengan kasih sayang Dia bakalan tenang teman-teman Contoh seperti ini Nah Tapi jangan percaya dulu teman-teman ya Ini tips pertama Beri dia sentuhan Sehingga dia jadi nyaman teman-teman Karena dia ketika kita pegang Dia merasakan Kalau kita ini ancaman teman-teman Jadi sangat-sangat wajar sekali Kalau baby iguana ini Takut Sama manusia Apalagi sama Makhluk yang ukurannya lebih besar daripada dia Termasuk induknya sendiri mungkin ya Nah Jadi pertama teman-teman Beri dia belayan Yang sangat Asik sekali Nah Ini Terus yang kedua teman-teman Ketika iguana ini masih jampi-jampi Jampi-jampi Sampai kabur-kaburan Teman-teman bisa megang dia Terus taruh dia agak Lebih tinggi teman-teman Nah gunanya apa Iguana ini kan teman-teman Merupakan jenis kadal yang Ini ya Kalau yang jago manjat itu apa namanya Lupa pula namanya Alboreal Apa namanya Alboreal ya Alboreal Ah iya Ini apa lagi nih Nah iya Merupakan jenis kadal yang jago pemanjat Jadi teman-teman Teman-teman bisa tinggikan dia nih Jadi sehingga Dia merasakan Kalau aku Lagi tempat yang dia aman gitu Ketika dia udah tenang teman-teman Teman-teman Pelan-pelan bawa ke bawah Terus teman-teman sentuh Nah Terus teman-teman Nah ini sering terjadi teman-teman Apa itu sering terjadi Ketika iguana ini Loncat ke bawah Secara tiba-tiba Terus dia kabur teman-teman Teman-teman jangan panik pertama teman-teman Jangan panik Jangan terburu-buru Dan jangan bikin iguana itu kaget Contohnya seperti apa Kalau kita mau nangkep Ketika iguana ini lompat teman-teman Nah misalnya nih Contoh nih lompat ya Nah ini lompat nih Dia bakalan kabur teman-teman Dia takut nih Cara nangkapnya begini aja teman-teman Jangan nangkap dari sini Dia bakalan takut teman-teman Contoh ya teman-teman ya Kita nangkap dari Kepalanya Nah ketika dia Mau kabur Nah jangan di Nah sering terjadi teman-teman Kita kegencet ekornya teman-teman Sehingga dia Ekornya ini bisa luka Atau Paling fatalnya lagi Bisa putus Contoh seperti tadi teman-teman ya Karena ini keramik teman-teman Masih enak nangkapnya teman-teman Jadi kita bikin dia kabur-kaburan Nah ini ketika kita ambil Dia kabur Dia kabur nih Jadi cara nangkapnya gimana teman-teman Dari depan Ketika dia takut juga Nah kita kepung gini Nah Ketika dia manjat Nah Aman teman-teman Aman Baru kita Genggam secara pelan-pelan Oke Jangan digencet Kuat-kuatnya teman-teman ya Nah Seperti itu teman-teman Banyak kanser ya teman-teman Ketika iguana ini Kabur Kita heboh nih Wah iguana aku lupa Contohnya Gini-gini Reaksi orang-orang Bisa begini tuh Iguana aku lupa Guna aku lupa Langkap tangkap 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 Akhirnya Kepijak nih Ekor iguananya Terus putus Terus teman-teman Malas melihara Terus iguananya mati Kan sangat disayangkan Panas juga ya Nah jadi Seperti itu teman-teman ya Dan tips terakhir Teman-teman Bentar Bentar Tips terakhir Dari iguana kilan itu Jinat Ini ramuannya teman-teman Apa tuh tuh Apa ini Ini adalah makanan teman-teman Bentar Bentar kita kasih makanan Si albino Albino ini dulu ya Ini kayaknya kelaparan nih Ini juga ini kelaparan Ini Kita kasih dulu makan Nah Biar dia gak terlalu heboh kali ya Nah Jadi teman-teman Kita berilah dia makan Teman-teman Jadi setiap kita handle Ketika kita kasih makan Seolah-olah kita tuh Bukan ancaman lagi teman-teman Melainkan kita ini adalah Orang yang baik katanya Nah Lihat dia makan kan Nah Karena sangat wajar ya teman-teman Sekitar Ketika iguana itu baru netas Sekitar seminggu Dua minggu Tiga minggu Sampai sebulan Dia mempunyai Naluri Kayak jampi-jampi gitu Karakternya Lasak-lasak Kabur-kaburan Itu sangat diwajarkan Teman-teman Bukan berarti Iguana itu tidak jinak Tidak Jadi teman-teman harus Mengenang karakter iguana dulu Teman-teman Ini kita kasih makan lagi Nah Jadi kalau udah seperti ini Teman-teman ini bisa jinak loh Teman-teman Apalagi teman-teman Lakukan handle Sakingkan teman-temannya Semangat Melihara iguana Teman-teman sering lakukan Seperti ini aja Seminggu dia bisa jinak loh Teman-teman Benar Beneran Karena Bumai banyak teman Yang Baru Pemula menyerah iguana Rasa iguana jinak semua Kenapa dia Membelai iguana itu Dengan penuh kasih sayang Apalagi hewan-hewan Seperti ini Yang dia inginkan Sejak dari dulu gitu ya Nah Ini kita taruh lagi Dalam kandang teman-teman Nah Oke Dan kita kasih Makan teman-teman Ini kelihatan kan Kelihatan kan Nah kita kasih nih Jadi Yang lain ngikut makan nih Nanti ini Nah Ada yang bertanya lagi Seperti ini Bang Nggak dikasih hari minum Nah Jadi begini teman-teman Teman-teman kasih aja nih Air nih Kangkungnya Basahin sedikit Nah dia sambil minum tuh Nah Lihat-lihat Nampak kan Iguana ada yang menjilat-jilat Ini Kangkungnya Nah yang ini Nah Lihat yang ini Dia menjadi jilat kangkung tadi Jadi dia Kalau kangkung yang dibasahkan Dia sambil minum teman-teman Nah Lihat tuh Dia jilat-jilat tuh Kita kasih lagi Biar dia senang Nah Ini kita basahin nih Kangkungnya Nah Jadi seperti itu teman-teman ya Cara yang atas ini Iguana-Iguana yang Baru netas itu Galak Atau jampi Atau gimana gitu Itu sangat diwajarkan teman-teman ya Bukan berarti dia Kita Kita beli Iguana Atau kita gak cipu Karena Iguana galak Tidak Itu halnya sangat wajar Karena Malah Iguana itu sehat teman-teman Ketika baru netas Terus dia kabur Daripada Iguana baru netas Terus dia Diam aja Lama-kelamaan Tulu gitu kan Kan sangat disayangkan sekali Nah oke teman-teman Mungkin sampai disini ya Teman-teman semoga bisa paham ya Kalau teman-teman tidak paham Bisa tanya di Media sosial Bangboy Di Instagram Di DM Atau mau netanya-tanya Buat teman-teman pekan baru Yang mau melihara Iguana Mau beli sama Bangboy Silahkan DM di Instagram Bangboy Ada tuh Instagram Bangboy itu Di link deskripsi Oke Oke Yang Ya pokoknya teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Beri like, comment, subscribe Dan juga share Agar channel Reptile Bangboy ini Saya berkembang lagi Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam darah dingin Nih dia lagi makan nih Oke Terima kasih sudah menonton